siapa saja, Rijik Sihab kalau merasa punya dalil silahkan tentukan waktunya, kapan kita berdalil kapan kita berdikusi hari bahar semid mor manjing bikin kitab, judulnya aja salah judulnya aja udah salah menurut ilmu nahu ya bagaimana isinya jangan-jangan nanti bacanya dari kiri kanan saya kalah pasti kalau kitabnya dari kiri ke kanan itu undangan tertutup pihak Robito Alawiyah ini wajib dicurigai, bahkan sangat mencurigakan, seolah-olah akan ada penghakiman sepihak yang tertutup untuk umum, ingat pihak Robito Alawiyah pernah diundang oleh pihak keraton Jogja dan Surakarta, juga oleh pihak Wali Songo dan pihak lainnya, apa mereka berani datang, polemik nasab ini hanya pembukaan saja karena pada hakikatnya dari gerakan mereka adalah untuk membunuh karakter Wali Songo, itu yang pertama yang kedua, menggeser ideologi Pancasila dan ideologi keagaman di Nusantara dengan ideologi hadromisme dan politik Balawinya dan apabila pihak DPP PWI Laskar Sabili lah menyanggupi undangan tersebut maka biarlah pihak DPP sendiri yang menyiapkan orang-orang terbaiknya yang akan menghadiri pertemuan tersebut bukan pihak Robito Alawiyah yang mengatur siapa harus datang ngenawe ngatur-ngatur ayina para ulama memang nak ente salah Habib Robito Alawiyah yang anggotanya keturunan imigran Yaman yang leluhurnya pernah jadi antek Belanda seenaknya mengatur-ngatur tuan rumah dan pribumi di rumahnya sendiri jangan di ladeni biar mereka belajar tata kerama dan tahu diri jangan mau diakali oleh mereka karena bangsa ini sudah lama diakali oleh mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaya abadi ulama dan KINU dan rungka dinas tiba alwi kesempatan siang hari ini saya ingin menegapi undangan Robito Alawiyah pada Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani sebagai berikut yang pertama seharusnya pihak Robito Alawiyah membuat dulu jawaban antitesis lalu dipublish sebagai jurnal ilmiah baru didiskusikan serta terbuka sehingga tidak ada debat kusir forum tanya jawab berupa paper ilmiah yang mana setiap pertanyaan akan dibacakan oleh pihak moderator nomor dua Ki Haji Madudin dan kawan-kawan tidak harus mendatangi tempat yang ditetapkan oleh Robito Alawiyah bila mau seharusnya diadakan di tempat netral misalnya kampus MUI kemenang atau tempat lainnya mengingat masalah polemik nasab ini sudah menjadi masalah nasional jadi tidak perlu bangkai ditutupi lagi dengan kain sutra tiga kalaupun mau seharusnya Robito Alawiyah mengundang DPP PWI Laskar Sabili lah dengan mendatanginya langsung bukan dengan cara bikin undangan dengan cara konten murahan sebagai bentuk adab dan etika lihat ketika diadakan seminar ilmiah di UIN Syari Fidiatullah tim pada Soka TV mengantar sendiri undangannya ke Robito Alawiyah begitu juga dengan tim podcast dari Haji Rema Irama dengan ini saja bisa kita bedakan kualitas manusia antara yang sombong dan yang beradab empat undangan tertutup pihak Robito Alawiyah ini wajib dicurigai bahkan sangat mencurigakan seolah-olah akan ada penghakiman sepihak yang tertutup untuk umum ingat pihak Robito Alawiyah pernah diundang oleh pihak Keraton Jogja dan Surakarta juga oleh pihak Wali Songo dan pihak lainnya apa mereka berani datang lima dan apabila pihak DPP PWI Laskar Sabili lah menyanggupi undangan tersebut maka biarlah pihak DPP sendiri yang menyiapkan orang-orang terbaiknya yang akan menghadiri pertemuan tersebut bukan pihak Robito Alawiyah yang mengatur siapa harus datang ngena weh ngatur-ngatur ayatnya para ulama memang ente salah Habib Robito Alawiyah yang anggotanya keturunan imigran Yaman yang leluhurnya pernah jadi antek Belanda seenaknya mengatur-ngatur tuan rumah dan pribumi di rumahnya sendiri jangan diladeni biar mereka belajar tata kerama dan tahu diri jangan mau diakali oleh mereka karena bangsa ini sudah lama diakali oleh mereka tujuh dari pihak masing-masing baik dari DPP PWI dan Robito Alawiyah mereka menyiapkan para ahlinya dan biarlah mereka yang berdebat secara ilmiah secara santun dan elegan siapkan siapkan ahli nasab ahli filologi ahli sejarah ahli fikih ahli rijalul hadis ahli asal ulama dan ahli biologi modern yang kedelapan seharusnya dibahas juga tentang kejahatan oknum-oknum Robito Alawiyah atau oknum-oknum Baalwi yang memasukkan kuburan pembelokan sejarah klaim tokoh-tokoh dan pahlawan nasional yang dibaalawikan karena dengan membahas nasab terus-menerus seolah-olah sedang menyembunyikan kejahatan terbesarnya yang seharusnya diusut tuntas juga karena siapapun mereka yang merusak dan menjadi perusuh di NKRI wajib dilumat bersihkan ingat taktik penjajah Belanda mereka mengajak para pejuang berdiskusi di tempatnya lalu dipasang dibakan di dalamnya karena itu kepada Kedulur Kihaji Madudin Usman dan juga para pejuang lainnya jangan pernah mau menghadiri pertemuan Robito Alawiyah karena sudah sifatnya nasional jadi biarlah ini kita Anda kan serah terbuka kalau saya ser pribadi lebih senang di kampus diawasi ada wasit dengan peraturan jadi biar tidak terjadi debat kusir pertanyaannya kemana jawabnya kemana kan selama ini kita perhatikan begitu ya cuman saya ragu apakah yang katanya para ahli dari Robito Alawiyah yang terdik ini siap atau tidak untuk selanggarakan kalaupun betul jadi sudah harus sifatnya harus sifat nasional di open terbuka live bisa dilihat oleh seluruh warga negara Republik Indonesia haturnohon Assalamualaikum warahmatullah yang kesatu dalam satu hari video saya kemarin belum 24 jam tepatnya telah tayang lebih dari 162 ribu kali diputar kemudian 107 pelat kali dibagikan 3192 like dan 1295 komentar saya ucapkan banyak terima kasih pada lulur yang telah mendukung pernyataan saya dalam video tersebut yang kedua salam perjuangan dari Al-Mukarram Ki Haji Madudin Usman untuk dulur-dulur semua dan tetap istikomah serta sabar dengan semua fitnahan cacian dan makian yang dilamatkan kepada kita semua dan tolong bantu dorong doanya agar Indonesia benar-benar bisa terbebas dari pengaruh dan penjajahan spiritual dari klan Balwi yang ketiga dari 1277 komentar 99%-nya mendukung tesis Ki Haji Madudin Usman dan mendukung perjuangan beliau dan kawan-kawan untuk terus menyuarakan kebenaran ini sedangkan 1%-nya adalah para pendukung dari Robito Alawiyah yang keempat saudara-saudara kita yang mendukung Robito Alawiyah dalam memberikan komentarnya hampir semuanya menggunakan bahasa Indonesia yang standar maksudnya adalah standar dengan penggunaan bahasa binatang bahasa seputar toilet dan bahasa keluarga besar setan dari sini kita sama-sama bisa belajar siapa mereka sebenarnya bisa mengadakan studi banding mana pelajar dengan pelajaran yang benar dan mana pelajar dengan pelajaran yang tidak benar begitu pula mana kaum terdidik yang dididik dengan terdidik dan mana kaum terdidik yang salah didikan dan mana pribumi yang mendukung perjuangan para kiai dan ulama pribumi dan mana pribumi yang mengkhianati perjuangan para kiai dan ulama pribumi yang kelima terima kasih saya ucapkan pada salah seorang komentator yang sudah menuakan saya sebaik cepat mati bagi saya bagi saya tidak ada masalah yang penting mati dalam keadaan khusnul khotimah dan tidak mengkhianati bangsa dan negara sendiri dan kepada anda yang sudah menuakan saya seperti itu semoga malikat maut tidak mencabut nyawa anda besok atau lusa dalam keadaan suul khotimah dan dicap sebagai pengkhianat bangsa dan negara Indonesia yang keenam polemik nasab ini hanya pembukaan saja karena pada hakikatnya dari gerakan mereka adalah untuk membunuh karakter Wali Songo itu yang pertama yang kedua menggeser ideologi Pancasila dan ideologi keagaman di Nusantara dengan ideologi hadromisme dan politik Baalawinya yang ketiga berujung kepada penguasaan birokrasi di pemerintahan dan kekuasaan tertinggi di NKRI yang ketujuh tentang keanehan undangan Robi Talawiyah pada K.H.J. Usman Ima Dudin antara lain Uin Wali Songo adalah yang pertama kali mengundang dalam acara debat ilmiah terbuka tentang kajian nasab tanggal 10 September dengan mengundang Robi Talawiyah dan K.H.J. Madudin Usman dan kawan-kawan lalu tiba-tiba pihak Robi Talawiyah mandahului mengundang K.H.J. Madudin pada tanggal 7 September yang kedua dalam undangan tersebut satu debat tertutup diadakan di kantor Robi Talawiyah yang kedua surat undangan resmi Robi Talawiyah tersebut tidak ditandatangani oleh Bapak Topik Esegap sebagai ketua R.A. bahkan hanya ditandatangani oleh ketua panitia kegiatan 3. Tidak ada jaminan keselamatan dari persekusi dan ancaman lainnya 4. Tidak boleh disaksikan dan dihadiri oleh masyarakat secara umum 5. Tidak menggandeng institusi lain yang independen termasuk PWI Laskar Sabililah pihak kepolisian dan TNI 6. Tidak ada rondon acara dalam undangan tersebut 8. Doakan dan dukung terus perjuangan kami dari PWI Laskar Sabililah dimanapun dolur-dolur berada kemudian yang kesembilannya bagi dolur-dolur yang belum memiliki buku yang sayang terbaru Konspirasi Yahudi dan rungkatnya dinasti Balwi untuk lebih memahami polemik nasab ini saya tuliskan disini 40 bab 302 halaman 746 alinia dan bagi yang berminat untuk membelinya nanti akan saya tuliskan nomor WA saya di status saya dan yang terakhir saya ingin mengutip ucapan Imam Jaluddin Arumi yang mengatakan untuk mengalahkan satu orang ilmuwan hanya dibutuhkan satu fakta saja tapi untuk mengalahkan satu orang dungu engkau berikan 40 fakta pun mereka tetap akan menolaknya Hatur Nuhun Terima kasih telah menonton